Halo guys, balik lagi sama aku di channel Gagagapam Kali ini aku mainin lagi game Marvel's Moon The One Opantos ya Di video kali ini aku bakalan lanjutin lagi daftar mutasi yang ada di game ini Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa di like dan juga di subscribe Oke sekarang udah di dalam gamenya nih guys Kita bakalan lanjutin lagi mutasi dari yang daftar bunga ya Oke sebelumnya aku bakalan recap dulu atau recap dulu semuanya ya Oke ini yang buah-buahan kemarin atau tanam sayur-sayuran udah semua kan ya Nah sebelumnya udah ada ini Desi, terus ada Hibicus Terus ada juga ini Lotus dan juga Marguet ya Ini buat yang Samsara sama yang Giant Marguet Gak ada, kenapa gak ada disini? Karena aku bikin skip-skip dulu buat dapetin 2 tanaman ini Dan yang ini yang belum di skip jadinya gak ada ya Nah kita bakalan lanjutin yang Strawberry Pansy dan juga Queen of Night ya Nah sebelum aku bakalan lanjutin ke pembahasan dari daftar mutasinya Yuk di like dulu Oke kita bakalan lanjutin pembahasan tentang mutasi dari bunga ya Mutasi bunga yang mana? Yang Strawberry Pansy dan juga Queen of Night ya Oke yang pertama itu ada Strawberry Pansy Strawberry Pansy ini ada bibitnya 2 ya Strawberry Pansy dan juga Viola Ya ada Viola dan juga Strawberry Pansy Oke kita bakalan mutasi yang pertama dulu ya Mutasi yang pertama dari Strawberry Pansy Ini Orange Pansy kalian bisa dapetin kalau kalian nanem Strawberry Pansy di DR Rally Likala Atau di luar Rally Likala kalian juga bisa dapet asal pake yang namanya Summer Pertilizer Atau enggak ya kalian nunggu aja musim Summer baru nanem Strawberry Pansy nya Nanti juga bisa dapet Kalau aku sih nanemnya di Likala terus pake Summer Pertilizer Terus dapet dah Oke next Nextnya ada Viola Pansy ya Viola Pansy kalau misalnya dapetin kalau kalian nanem Strawberry Pansy di daerah Herzberg ya Di daerah Herzberg Atau di luar daerah Herzberg juga bisa asal kalian gunain yang namanya Fall Pertilizer Nanti bisa dapet Atau enggak kalian nunggu aja di musim Fall baru nanem bunganya nanti juga bisa dapet Kalau aku dapetnya asal nanemnya di Herzberg Terus pake yang namanya Fall Pertilizer Nggak harus nunggu musim Fall banget sih Next ada Snow White Pansy ya Snow White Pansy ini kalian bisa dapetin kalau kalian nanem Strawberry Pansy di daerah dingin Daerah dingin kan ada dua tuh bebas yang mau mana aja Kalau mau di luar daerah dingin juga bisa Asal kalian gunain yang namanya Winter Pertilizer ya Itu yang musim-musim Pertilizer itu kalian bisa beli di toko bunga Kalau buat yang Winter Pertilizer kalian bisa beli di Tool Shop ya Buat di Zimagardt Atau enggak kalian nanem ini di daerah luar Tapi lagi musim Winter tanpa pupuk dan juga tempat yang khusus ya Next yang terakhir Yang terakhir ini ada Sunlight Pansy ya Sunlight Pansy kalian bisa dapetin kalau kalian nanem yang namanya Strawberry Pansy di daerah Desert ya Atau enggak kalau di luar daerah Desert bisa Asal kalian gunain yang namanya Desert Pertilizer Kalau Desert Pertilizer susah guys Susah banget buat dapetinnya ya Karena terbatas jadi nanemnya aja di Desert aja sih di daerah Desert aja ya Aku dapetnya juga disitu kok Tanpa pupuk Jadi harus bolak-balik atau shape load shape load Biar dapet yang namanya ini Sunlight Pansy nya Oke jadi yang selanjutnya ada Viola ya Viola itu mutasinya ada 2 Yang pertama itu ada Aqua Tour Aqua Tour ini yang kita gunain juga buat bikin baju musim panas ya Baju musim panas kan Kalau enggak salah ya Nah ini kalau bisa dapetin kalau kalian nanem Viola di daerah Lili Kala Kalau kalian enggak mau nanem di daerah Lili Kala Gunain yang namanya Summer Pertilizer Atau enggak kalian nunggu aja di musim Summer baru nanem Viola juga bisa kok dapet Kalau aku dapetnya itu nanemnya di daerah Lili Kala Terus gunain yang namanya Summer Pertilizer Oke yang terakhir Yang terakhir kalian bisa dapetin yang namanya Blue Valentin Ini mutasi dari Viola Kalau kalian nanem Viola nya di daerah dingin ya Di daerah dingin Atau enggak kalian nanem di luar daerah dingin Bisa gunain yang namanya Winter Pertilizer Kalau enggak yaudah tunggu aja musim dingin Baru nanem Viola nanti juga bisa dapet Kalau aku nanemnya di daerah dingin Dan gunain yang namanya Winter Pertilizer Oke itu doang yang bisa aku jelasin Buat mutasi dari Strawberry Fancy dan juga Viola Next itu ada Queen of Night dan juga Orchard Cactus Nah ini dua tanaman ini ya Dua tanaman Queen of Night dan juga Orchard Cactus ini Kalian bisa dapetin kalau Eh bisa dapetin Ini dua tanaman ini semua panennya Panennya itu malam hari ya Panennya malam hari Jadi kalian bisa panen saat malam doang Sekitar jam 7 lah Intinya gitu saat mataharinya udah terbenam ya Oke yang pertama ini ada Queen of Night ya Queen of Night ini bibitnya aku enggak tahu Dapet dari mana ya Tapi kebanyakan dapetnya dari quest warga gitu Kalau di map itu enggak ada Kalau beli aku enggak tahu belinya di mana Jadi aku dapetnya kebanyakan dari quest warga Mutasinya ada 4 ya Mutasinya ada 4 Yang pertama itu ada Clear Water Clear Water ini kalian bisa dapetin Kalau kalian nanam Queen of Nightnya di daerah Lili Kala Atau enggak kalian nanam di luar Lili Kala Juga bisa asal gunain yang namanya Summer Fertilizer ya Summer Fertilizer Kalau enggak yaudah nunggu aja musim Summer Baru nanam Queen of Nightnya Terus bisa dapet ya Kalau aku nanamnya di daerah Lili Kala Terus pakai Summer Fertilizer Oke selanjutnya ada Flowing Cloth Flowing Cloth ini kalian bisa dapetin Kalau kalian nanam Queen of Nightnya di daerah Herzberg Kalau enggak mau Yaudah gunain yang namanya Fall Fertilizer Kalau enggak mau juga yaudah Tunggu aja musim Fall baru nanam Itu juga bisa dapet Kalau aku dapetnya di daerah Herzberg Dan gunain yang namanya Fall Fertilizer Next ada Snow Moon ya Snow Moon ini kalau bisa dapetin Kalau kalian nanam Queen of Nightnya di daerah dingin ya Di daerah dingin Terus gunain yang namanya Winter Fertilizer Kalau enggak mau di daerah dingin Kalau enggak mau juga yaudah Nanamnya di musim dingin aja Itu juga bisa dapet Aku nanamnya di daerah dingin Terus pakai Winter Fertilizer Dapet dah Kalau yang ini Yang terakhir Mortal Enemy Mortal Enemy aku baru panin satu doang Ini kalian bisa dapetin Kalau kalian nanamnya Di daerah Vulcano ya Buat Queen of Nightnya Terus Kalau enggak mau dapet di Eh dapet Kalau enggak mau nanam di daerah Lily Kalah Eh Lily kalah Kalau enggak mau nanam di daerah Vulcano Pastiin yang pakein Yang namanya Vulcanic Fertilizer ya Cuma dua itu doang Di tempat khusus Vulcanonya Atau di luar daerah Vulcano Tapi dipakein Vulcanic Fertilizer gitu Kalau aku dapetnya di daerah Vulcano Karena vulcanic Fertilizernya Aku enggak punya banyak Oke next Ada Orchard Cactus Nah Orchard Cactus ada nih map Di map bibitnya ya Aku udah bikin videonya Cek aja di playlist Buat semua lokasi bibit di map ya Ini kebanyakan adanya di daerah Gunung Api sih Oke mutasinya itu ada dua Yang pertama ada Epipilam Bentar kan namanya Epipilam Ini mutasinya di daerah Herzberg ya Kalian nanam Orchard Cactusnya di daerah Herzberg Terus Kalau enggak mau Pakein yang namanya Vulcanic Fertilizer Kalau enggak mau juga Yaudah nanamnya di musim Fertilizer Kalau aku dapetnya di daerah ini Di daerah Herzberg Terus pake Vulcanic Fertilizer Oke yang terakhir Yang terakhir ada Pink Orchard Cactus Pink Orchard Cactus Kalian bisa dapetin Kalau kalian nanam Orchard Cactusnya di daerah Desert ya Daerah Desert Kalau enggak mau juga Yaudah Nanam aja di daerah biasa Pastiin gunain yang namanya Desert Fertilizer ya Nah Desert Fertilizer itu dikit Jadi saranku nanam aja di daerah Desert ya Daerah Desert Cuma satu doang Kok daerah Desert gak ada banyak Oke itu doang nih Yang bisa aku jelasin Buat mutasi dari Orchard Cactus Terus Queen of the Night Ada juga Strawberry Pansy Dan yang terakhir ada Viola ya Oke Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa di like ya Terus di share juga ke teman-teman kalian See you next video Bye bye Bye